Halo assalamualaikum bunda pagi ini kita mau bikin tumis ati ampela dan juga jagung muda jangan lupa kita potong potong dulu ati ampelanya kenapa dipotong dulu karena biasanya kalau udah aku ungkep baru aku potong nanti itu hancur ya bun kalau masih mentah kayak gini nanti baru kita rebus itu teksturnya lebih apa ya lebih enak kali ya kalau dimakan kalau menurut aku sih ini aku baru coba 2 kali dan aku ketagihan pakai cara yang ini kalau buat ditumis ya kenapa tetap direbus dulu bun ya karena saya biasa tim direbus dulu semuanya harus direbus dulu supaya apa buat mengeluarkan buih atau kotoran jadi pas waktu merebus kayak gini aku tambahkan dengan sedikit garam dan nanti setelah garamnya kita masukkan mendidih itu nanti buihnya yang kayak gini itu kita buang kalau kata ibu aku itu kotor ya selanjutnya ini kita potong tunas jagung muda kalau misal di rumah bunda punya selain tunas jagung muda boleh banget karena aku ini kemarin sisanya bikin capcay masih ya harus kita manfaatkan ya sebagai mak-mak harus kita habiskan jangan sampai ada yang tersisa di kolokasi ya mak ya habis dipotong-potong kayak gini langsung aja kita potong bumbunya seperti biasa bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tomat ini udah bumbu wajib ya setiap tumisan itu pasti bumbunya ya cuma ini dulu waktu kecil tuh aku bingung banget kalau mau masak bumbunya apa sekarang setelah udah besar ya ternyata bumbunya ya memang cuma itu itu aja gak ada bumbu yang lain ya gak sih bun kalau bunda biasanya ada tambahan mungkin itu aja sih kadang ditambah serai atau daun salam, daun jeruk paling cuma itu ya bun ya selanjutnya ini kita panaskan sedikit minyak sedikit aja jangan banyak-banyak kurang lebih satu sendok makan aja kemudian kita tambahkan ini ya semua bumbu yang udah kita potong tadi bawang-bawangan dan juga cabai-cabai cabai-cabai beneran sih bun kemudian kita masukkan air sekitar satu gelas untuk apa? untuk membuat tunas jagung mudanya itu nanti lebih cepat matang ya bun ya jadi dimasukkan terlebih dahulu baru setelah itu kita masukkan ati ampelanya ati ampela seperti ini yang sudah kita rebus tadi jangan lupa untuk diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata untuk perbumbuannya masih sama bun seperti biasa kali ini kita tambahkan dengan sedikit saus tiram saus tiram kurang lebih kalau kita pakai saset itu sekitar setengah saset ya kalau pakai sendok mungkin sekitar 2 sendok makan udah cukup ya kalau apa-apa dikasih saus tiram itu menurutku enak banget ya bun ya kalau bumbu yang lain seperti biasa sih garam MSG kalau bubuk udah itu aja udah pasti enak pokoknya selanjutnya diaduk-aduk aja semuanya sampai tercampur rata kemudian nanti untuk mempercantik warna biasanya aku menambahkan dengan sedikit kecap manis sedikit aja biar warnanya kelihatan menarik gitu bun ya diaduk-aduk juga sampai tercampur rata setelah tercampur rata nanti tinggal kita menyajikan di atas piring kalau bunda-bunda biasanya bikin tumisan kayak gini itu biasanya selain pakai janggung muda enaknya pakai apa ya bun boleh kasih opsional di kolom komentar ya bun ini dia sudah jadi tumis jagung muda dan hati ampel siap disajikan bisa untuk menu sarapan ataupun menu makan malam menu makan siin juga boleh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku tunggu ya bun jangan lupa di rekuk